Kirap Pemilu 2024 tiba di kota Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 8 Maret 2023. Kirap disambut Wawali Manado Richard Sualang, KPU Manado dan jajaran serta perwakilan KPU Sulut di lapangan Separatatikala Manado. Drumband dari IPDN mengiringi jalannya Kirap. Wawali Richard Sualang mengatakan, Kirap Pemilu berlangsung sukses. Menurut Richard, pemilu harus berlangsung disiplin dan tepat waktu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Manado. Silahkan dekat Arthur. Ya, selamat malam Danti dan Tribuners. Jadi, kemarin Kirap Pemilu 2024 tiba di kota Manado. Setelah sebelumnya tiba di kota Bitung. Jadi, untuk Sulawesi Utara ini dimulai dari kota Bitung, kemudian kemarin tiba di kota Manado. Jadi, tiba-tiba Kirap Pemilu ini diiringi dengan atraksi marching band dari IPDN Sulawesi Utara yang cukup menyita perhatian dari warga. Kemudian, kedatangan Kirap Manado ini juga dihibur dengan aksi kesenian dari Minahasa maupun Bolmong. Dua daerah di Sulawesi Utara dan juga dari Nusa Utara. Jadi, sembari datangnya Kirap itu dilakukan deklarasi Kirap yang dilaksanakan oleh KPU Balikota Manado, KPU Sulawesi Utara, KPU 6 Manado, dan juga dari 18 parpol peserta pemilu. Jadi, semua bertekad untuk mensukseskan pemilu kali ini agar supaya pemilu berlangsung dengan jujur, dengan adil, dan juga agar sesuai dengan jadwal dan segala tahapan. Jadi, di KPU Manado kira pemilu ini akan ada selama tujuh hari dan rencananya kira pemilu ini akan dijalankan di sejumlah titik yang ada di KPU Manado dengan sasaran para pemilih, baik juga pemilih yang sudah senior maupun pemilih pemula. Jadi, tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan pemilu 2024 dan juga para peserta pemilu kali ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.